Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin di sini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai berita terbaru dari Arema FC Eits, kalau Aremania jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Arema FC setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 nampaknya kembali tertunda Akibat perpanjangan PPKM level 4 Tingginya kasus COVID-19 yang masih meningkat di tengah masyarakat Indonesia Membuat pemerintah dengan tegas memperpanjang masa PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang bos Melalui video resmi Presiden Jokowi Todo pada Senin kemarin Membuat masa PPKM level 4 diperpanjang Pemerintah memutuskan untuk meneruskan penerapan PPKM level 4 Dari tanggal 3 sampai 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu Ujar Bapak Jokowi Dengan demikian, nasib Liga 1 nampaknya akan ditunda lagi bos Sebelumnya PT LIBE dan PSSI kembali menunda jadwal kompetisi hingga 20 Agustus 2021 mendatang Sehingga menurut isu yang beredar PT LIBE tampaknya tak sukses melalui pemerintah Pemerintah guna bergulirnya kompetisi sepak bola di Indonesia Bapak Jokowi dan sejarah Arema FC Boss Untuk bisa masuk dan berfoto di dalam Mini Museum tersebut Pengunjung wajib membeli produk yang ada di Arema FC Store Sudah dibuka sejak Senin kemarin, syaratnya adalah berbelanja di Arema FC Store Nanti tinggal tunjukin struk pembeliannya dan bisa langsung foto-foto Ujar Manager Arema FC yaitu Bapak Ciptadi Purnomo Lebih lanjut, Bapak Ciptadi mengatakan tak ada nominal minimum pembelanjaan Untuk bisa masuk ke Mini Museum Dan tak ada batasan waktu untuk berfoto-foto di dalam museum tersebut Tidak ada minimal nominal pembelanja yang pasti maksimal 1 transaksi untuk 2 orang Ujar Bapak Ciptadi Nombor 3 Dennis Duarte adalah sosok yang memiliki kualitas baru di lini belakang Arema FC Jika pemain satu ini berhasil direct food pada masa busta transfer musim ini jelang Liga 1 2021 Maka dapat dibahasikan Arema FC akan memiliki sosok jendali pertahanan yang ngeringli sedap bos Masa depan pemain asal Portugal tersebut yaitu Dennis Duarte memang masih menjadi tanda tanya Dengan status pemain tersebut yang saat ini masih nganggur Maka Arema FC memiliki peluang yang bagus untuk merekrut pemain satu ini secara resmi Arema FC rasanya akan sangat beruntung jika berhasil merekrut pemain berusia 20 juta tahun tersebut Pasalnya pemain satu ini memiliki catatan statistik yang bukan kaleng-kaleng bos Yang dimana Dennis Duarte mampu bermain sebanyak 190 pertandingan Dan menciptakan 33 gol serta 7 asis selama pertandingan yang dijalannya Sebagai seorang baik, statistik tersebut merupakan statistik yang ngeringli sedap Namun, nampaknya harapan para Aremania pada saat ini sudah hilang bos Karena pemain satu ini baru saja angkat bicara mengenai klub barunya Di akun Instagram at ghostball pemain satu ini mengatakan Bahwa tidak ada pihak Arema FC yang melakukan negosiasi kepada pemain satu ini bos Maka dapat dipastikan Dennis Duarte bukanlah baik asing yang diincar Arema FC pada musim ini Sampai jumpa di video selanjutnya